dan selanjutnya kita akan membahas esainya ada 5 soal disini berikut adalah percakapan antara Rihan dan Tuan si Rihan dan Tuan bacalah dengan teliti kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini tehua il tehua itu percakapan il itu satu percakapan satu ya si Rihan Tuan Sinan kejoki myot myongyeyo Tuan Si Gajok keluarga myot itu berapa myong itu orang satuan untuk orang keluarganya ada berapa orang si Rihan nanya ke si Tuan kemudian si Tuan menjawab omoni omoni itu ibu hago kemudian hyong hago hyong itu saudara laki-laki cok saya se myong yoyeyo ada tiga orang kata si Tuan itu ibu ibunya kemudian laki-lakinya dan saya ada se myong saya itu tiga myong itu satuan untuk menyatakan orang se myong yoyeyo Rihan Sinan kejoki myot myong yoyeyo kemudian si Tuan menanya balik Rihan keluarganya ada berapa orang kemudian si Rihan menjawab ne myong yeyo ne itu empat ada empat orang jonen saya abuji bapak hago kemudian ibu kemudian yodong seng iso yodong seng itu yoya dong seng atau adik perempuan pertanyaannya disini Tuan si ga joki myot myong yoyeyo ada berapakah keluarga dari si Tuan nah ini jawabannya omoni hyong jo jadi dengan dia itu ada tiga orang se myong se myong yoyeyo kemudian Rihan sinan nam dong seng apakah ada adik laki laki si apakah si rihan memiliki adik laki laki si rihan jawab ne myong jonen abuji hago omoni yodong seng ga ada ya karena disini yodong seng yang ditanyakan disini nam dong seng itu adik laki laki jadi jawabannya op so yoyeyo terus ini juga ada percakapan lagi untuk nomor tiga puluh tiga ada sirihan dan si kim sirihan jigem sekarang miot siyeyo sekarang jam berapa kemudian si kim menjawab yol han siyeyo jam sebelas kemudian sirihan ngomong lagi miot siye jam sim si kim itu makan siang kemudian si kim menjawab yoldu si sam sipune mokoyo jam 12 lebih 30 pertanyaannya kim sinan miot siye jom sim mokoyo si kim biasanya makan siang jam berapa gampang tinggal pindahkan ke sini kemudian tehuai tehuai itu percakapan dua ada si suru dan si tuan tuan sinan tuan onje hankuke wasoyo nah ini tensis masa lampau ya pas ten tuan si onje kapan hankuke wasoyo sudah datang ke korea kemudian si tuan menjawab ore ore itu tahun ini iwol bulan 2 sip ile hankuke sip ire hankuke wasoyo jadi tanggal 10 bulan 2 tahun ini sudah datang suru sinan kalau suru onje kapan hankuke wasoyo kapan datang ke korea kemudian si suru menjawab jonen saya caknyone caknyone itu tahun lalu e itu pada tahun lalu ciruole wasoyo bulan 7 tahun lalu kemudian pertanyaannya nomor 34 tuan sinan onje hankuke wasoyo si tuan ini kapan datang ke korea nah ini jawabannya ore iwol sip ile hankuke wasoyo jawabannya sini ya tinggal pindahkan saja kemudian nomor 35 rubahlah kata kerja di bawah ini ke dalam bentuk sekarang jadi ini kata dasarnya harus dirubah ke dalam bentuk sekarang bekerja belajar dan mengajar bekerja seperti biasa ilhada kemudian kita coret danya tinggal ilha langsung ditambahkan dengan tensis masa sekarang yaitu go isoyo atau go isem nida sama gong buhada juga gong buhada danya dicoret jadi gong buha tambahkan go isoyo atau go isem nida garecida juga sama danya dicoret tambahkan go isoyo atau tambahkan oh ini salah ya sama ya go isem nida jadi seperti itu ya cara menjawabnya mudah-mudahan pelan-pelan saja bacanya kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan mau di kolom komentar atau mau biawa wa silakan tanyakan saya selamat menikmati